Pemula Ikan Duyung Dahulu kala, di Sulawesi Tengah, hiduplah sepasang suami istri dan dua anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mencari ikan di laut dan menanam sayur di ladang. Suatu hari, sekeluarga sarapan pagi dan menyisakan banyak lauk ikan. Ayah pun berpesan kepada ibu agar menyisakan lauk ikan untuk makan sepulang kerja. Ketika makan siang bersama, si bungsu meminta tambahan lauk karena merasa masih lapar. Si bungsu merengek terus, walaupun ibu teringat pesan ayah, tetapi akhirnya lulu juga. Malam hari, ayah pun pulang dan terus-menerus marah karena lauk ikan yang diminta untuk disisakan sudah tidak ada. Ibu pun sedih dan terus menangis. Kejadian ini sudah berkali-kali terjadi. Tengah malam, ibu memutuskan untuk pergi dari rumah dan pindah untuk tinggal di pantai agak jauh dari rumah. Esok harinya, anak-anak mencari ibu. Hingga akhirnya, ibu bertemu dengan anak-anak dan memberikan ikan yang banyak. Ayah tetap tidak peduli karena masih marah. Sesampainya di rumah, ikan-ikan tersebut dimasak dan anak-anak makan bersama ayah. Si sulung berkata kepada ayah untuk menyisakan ikan tersebut untuk ibu. Tetapi ayah malah marah. Ayah berkata dengan murka, Aku tidak akan mau memberikan lauk ikan kepada ibu kalian. Biarlah, kalau perlu, ibu kalian menjadi ikan sekalian. Tiba-tiba langit gelap, turun hujan dan Guntur pun menggelegar. Guntur membuat ibu kaget dan terjatuh dari perahu. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi setengah ikan. Anak-anak berlari dari rumah menuju pantai. Mereka melihat ibu yang sedang menangis terseduh di pinggir pantai. Anak-anak kaget karena ibu telah berubah menjadi setengah ikan. Sang ayah melihatnya dari kejauhan dan menyesal. Ibu berpamitan kepada anak-anak dan segera menghilang ke lautan. Tangis mereka pun tidak terbendung. Sejak itulah, kisah asal mula ikan duyung turun-menurun diceritakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.